Motif nasional naik 68% dibanding tahun sebelumnya. Pemerintah juga sepakat dengan target ini dengan penjualan mobil yang bisa tembus 850 ribu unit. Kami sudah terhubung dengan koresponden lapangan CNN Indonesia, Albi Pratama. Albi, apakah insentif PPNBM ini masih menstimulus penjualan mobil di GIA sekali ini? Dan apakah ke depannya industri otomotif bisa jadi sektor andalan ekonomi nasional? Ya, selamat pagi, Lady. Seperti yang kita tahu bersama, saat ini saya sudah berada di kawasan Gaikindo Indonesia International Auto Show 2021 di Indonesia Convention Exhibition yang berada di Tangerang, Banten. Dan hari ini saya berada di acara GIA di hari kedua, tepatnya setelah kemarin diresmikan oleh Menko Perekonomian Air Langga Hartarto bersama dengan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. Lady, dari pertanyaan Anda tadi terkait dengan apakah insentif PPNBM ini mendorong industri otomotif untuk kembali bangkit dari badai pandemi COVID-19 yang kita tahu bersama sudah menyerang Indonesia sejak tahun 2020 lalu, bahkan sampai sekarang masih terjadi. Kemarin kebetulan saya juga sempat berbincang dengan beberapa agen pemagang merk di sini dan juga langsung mengkonfirmasi kepada Ketua Umum Gaikindo, Yohanes Nangoy, yang mengatakan bahwa PPNBM ataupun insentif PPNBM yang diberikan oleh pemerintah Republik Indonesia kepada pelaku industri kendaraan bermotor ini sangat menunjang penjualan. Karena pada tahun 2020 yang lalu, pada saat pandemi pertama kali menghantam Indonesia, ini banyak sekali industri-industri yang terpaksa harus libur ataupun ditutup untuk mengurangi penyebaran COVID-19 karena pada saat itu belum ada vaksin sama sekali. Sehingga pendapatan penjualan yang diterima oleh sejumlah APM yang merupakan agonta dari Gaikindo sendiri pada tahun 2020 hanya mencatatkan angka sekitar 530 ribu unit saja dalam satu tahun. Padahal di tahun-tahun sebelumnya, Lady, mulai dari tahun 2017, 2018, sampai dengan tahun 2019 di mana pandemi belum muncul, target penjualan ataupun estimasi penjualan ini selalu tembus 1 juta unit ataupun bahkan lebih seperti itu. Sehingga ini drop-nya hampir sekitar 50% dan itu membuat industri otomotif ini mengalami penurunan yang signifikan. Tidak hanya di industri otomotif tetapi juga di beberapa industri-industri penunjangnya. Tentu juga ada industri-industri kecil yang turut terlibat dalam industri otomotif seperti misalnya bahan baku dari besi, baja, dan lain sebagainya juga turut terhantam karena memang biasanya mensuplai komponen-komponen untuk pembuatan kendaraan sendiri seperti itu. Tetapi dengan adanya insentif PPNBM yang sudah dianggarkan oleh pemerintah sejak Maret 2021 lalu senilai 2,99 triliun rupiah atau hampir 3 triliun banyaknya ini bisa dinikmati oleh pelaku industri otomotif karena masyarakat yang semula merasa kesulitan dalam segi ekonomi ini sudah perlahan-lahan untuk mulai bangkit dan sudah mulai membeli kendaraan seperti itu. Sehingga sampai dengan November 2021 ini setelah PPNBM ini diterbitkan oleh pemerintah total penjualan yang sudah terdata di Gai Kindo ada sekitar 800 ribu unit seperti itu. Sehingga pihak dari Gai Kindo pun melaporkan kepada pemerintah bahwa target penjualan pada tahun 2021 di Desember nanti bisa mencapai sekitar 850 ribu unit seperti itu. Dan Yohannes Nangwe selaku ketua umum Gai Kindo juga mengatakan bahwa pada tahun 2022 yang akan datang juga estimasinya ada di sekitar 900 ribu unit yang bisa terjual dengan syarat pemerintah bisa menanggulangi pandemi COVID-19 dengan lebih maksimal lagi dan tidak ada gelombang ketiga yang datang karena kalau ada gelombang ketiga yang datang mungkin akan menerpa kembali sektor penindustrian ataupun perekonomian nasional yang terutama di mana industri otomotif menjadi industri lima besar yang ada di Indonesia yang turut menunjang pemulihan ekonomi sendiri. Sehingga memang diharapkan peran pemerintah dalam menangani COVID-19 bisa berjalan dengan efektif para pelaku usaha juga bisa turut serta dalam pemulihan ekonomi nasional dan masyarakat juga diminta untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Jika semuanya itu sudah bisa dilakukan secara kompleks, secara bersama-sama bahkan bukan tidak mungkin pemulihan ekonomi nasional pada tahun 2022 sampai dengan 2023 yang akan datang ini bisa maksimal dan semuanya bisa kembali normal. Karena memang diakui insentif PPNBM yang sudah diterbitkan oleh pemerintah dan bahkan diperpanjang sampai akhir tahun 2021 ini bisa menongkrak penjualan sampai dengan 68% jika dibandingkan dengan tahun 2020 lalu. Itu artinya ini sangat bisa mengangkat industri otomotif untuk kembali bangkit di tengah masa pandemi. Begitu, Lady. Baik. Target penjualan mobil 850 ribu unit ya, Albi. Lalu bagaimana dengan antusiasma pengunjung pada pembukaan umum hari ini? Iya, Lady. Hari ini memang pembukaan untuk masyarakat umum. Kalau kemarin hari pertama dibuka untuk media, lalu untuk VIP, VVIP dan juga influencer yang datang itu ada sekitar 2 ribu lebih pengunjung yang datang dan hari ini memang diprediksi juga akan banyak pengunjung-pengunjung umum yang datang ke acara Gias ini sendiri. Tetapi memang untuk menjaga protokol kesehatan di arena kawasan ASBSD tempat Gias berlangsung ini pihak panitia penyelenggara ini memperlakukan sistem pembelian tiket secara online sehingga tidak ada antrian untuk mengantri pembelian tiket di depan sana untuk mengurangi kerumunan tentunya dan untuk pembelian tiketnya sendiri ini nantinya dibagi dalam 3 sesi. Yang pertama pukul 11 sampai dengan pukul 14 atau 3 jam, lalu pukul 14 sampai dengan pukul 17, selanjutnya pukul 17 sore sampai dengan pukul 20 malam di mana nantinya Gias ini akan ditutup seperti itu. Jadi nantinya tidak akan terlalu berkerumun seperti misalnya pada saat sebelum masa pandemi dan itu bisa lebih memberikan rasa nyaman dan juga ketenangan untuk masyarakat ataupun pengunjung yang datang ke sini walaupun dibatasi oleh waktu. Tapi waktu sekitar 3 jam saya rasa itu cukup untuk bisa menikmati beberapa kendaraan-kendaraan terbaru yang memang dihadirkan di acara Gias sendiri. Sebagai informasi, lebih dari 10 unit kendaraan baru ini dipamerkan di ajang Gias sendiri. Ada beberapa mobil yang memang masih berbahan bakar bensin, tetapi di tahun 2021 ini mobil dengan energi berbasis energi listrik sudah lebih banyak dihadirkan ataupun diperkenalkan kepada masyarakat. Karena memang pemerintah ini mensyaratkan kepada setiap pelaku industri dan juga para partisipan daripada pameran Gias untuk menyediakan sedikitnya satu unit kendaraan listrik yang harus mereka pamerkan, harus mereka jual sebagai bentuk edukasi dan juga inovasi dan juga perkenalan kepada masyarakat betapa pentingnya kendaraan listrik untuk Indonesia ke masa yang akan datang karena memiliki emisi yang sangat rendah sehingga tidak terlalu mencemari lingkungan. Begitu, Lady. Baik, terima kasih laporannya Albi Pratama, Korespondensi ANN Indonesia. Selamat bertugas kembali. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!